Eh, sering mula. Gak gua pusing. Apa? Ada yang apa? Ada yang mau beli Rans Entertainment. Wah? Siapa? Rans Entertainment ada yang mau beli? Iya. Berarti itu orang udah bener-bener di atas level lu, Abos. Ibaratnya duitnya banyak banget dong. Dia orang kaya. Jangan dioyak-oyak gitu, kasihan dong. Kan gini. Tuh, kasihan. Kamu gak apa-apa kan? Ya, dia mau membeli Rans Entertainment. Dia mau membayar Rans Entertainment. Tapi gua bingung. Apakah gua harus menyerahkan Rans Entertainment kepada orang ini? Ih, kalo aku bilang ya. Kalo misalnya emang uangnya bagus kan jual aja. Nanti kamu bisa bikin company yang baru. Bikin perusahaan lagi. Bener. Bener gak? Enggak. Lagian gua bingung sih ya. Dia mau bayar... Berapa sih nilainya? Oh iya. Gitu. Oh banyak. Gimana nih temen-temen? Lagi gak uang banyak tapi oke lah, gak apa-apa. Tapi dia siapa ya? Kalo sampe ada orangnya sini, gua pengen omelin orangnya. Ya, dia senior buah. Dia udah kaya. Enggak sih, apa sih gua pengen ngomelin deh kalo dateng orangnya. Bener. Uang nyanyinya ya? Iya gitu loh. Oke bos. Kita akan membagikan orang yang mau membeli serius Rans Entertainment. Dengan nilai fantastis. Silahkan. Yang terhormat untuk masuk ke dalam studio. Oke bos. Lalu ikut sebagai lelaki. Waktulah ku menginginkan. Menjucawai dari sisi suruh. Apa dia? Eh, lu kenapa ngumpet? Kenapa? Kamu menagam. Saya punya dosa. Dosa apa lu sama dia? Saya punya dosa, punya kesalahan besar. Apa kesalahan lu? Sempet jadi saksi nikah saya. Eh, mas. Eh, mas. Bener ya? Waktu itu mas Eko diiming-imingin mau dibayar jadi sisi nikahnya dia. Bukan. Dia bahkan kira-kira gak dibayar. Tapi? Tau gak? Harus? Tau gak? Mas, ini yang terakhir kali. Oke. Bentuk dong. Udah terakhir kali. Mas gak mungkin lah saya mainin. Ini masjid terbesar. Musikal. Udah gitu kepangin dong perempuannya ya. Si itu siapa namanya itu. Lupa saya. Angel Helga. Angel Helga. Angel, sini Angel. Kebetulan siaran. Kamu bener. Mas. Saya udah gak main-main mas. Ini bener. Oh. Udah diterapi sama dia. Jadi cuti otaknya kalian. Ini jokerin. Bener, kayak bener segala macem. Tau-taunya. Yaudah mau dong jadi saksi. Kan gue tau dia bagaimana bejatnya dia kan. Eh, gimana? Gila. Ada lagi bejat lagi dia. Apa lagi? Ya Allah di Bali. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Di Bali. Ada lagi di Bali mas. Aduh. Tapi mas Eko cerita sama gue lu. Dia kapok jadi saksinika lu. Saya kira saksinikanya Vicky sama Angel Helga. Kan lu cerai jadi blacklist. Jadi orang-orang gak ada yang mau ngundang jadi saksinika. Mas Eko. Itu gak salah satu jawabnya mas Eko. Tapi dia yang berkorban waktu itu. Gue sampe. Bener lu gue korbanin. Banyak yang gue korbanin. Kalau studio dibayar. Gak dari Bandung. Gue dari Bandung. Ada acara apa gitu. Sampai gue bilang. Ya udah gue gak jadi ke Bandung deh. Gue bilang gue harus ke dia. Kan Sabtu dia kalau gak Sabtu. Eh Jumat apa Sabtu? Sabtu. Akatnya. Minggunya lompat helikopter yang uuuuh. Eh tunggu-tunggu. Yang lompat helikopter cuma cetek itu doang kan. Pendek banget ya. Wah emang kakaknya UNESCO begitu muntanya. provokingan elan dalam. Terima kasih.